Hai kawan main, jumpa lagi di channel bunda disini tempatnya bunda sharing-sharing yang bermanfaat buat kalian semua selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel bunda jangan lupa subscribe ya dan tekan randa notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan sharing-sharing yang bermanfaat dari bunda oke teman-teman 1000 subscriber dan 4000 jam tayang adalah syarat yang paling mutlak supaya channel kalian bisa demonetize dan mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul di video kalian tetapi pernah gak sih kalian menemukan iklan yang muncul pada konten dari channel yang kebetulan disitu subscribernya belum 1000 atau mungkin channelnya itu belum demonetize tapi kok iklannya bisa muncul bund? kenapa ya? kira-kira kalau iklannya sudah muncul walau kita belum demonetize bisa dapat penghasilan gak ya bund? nah disini bunda akan jawab jangan lupa kasih like ya di video bunda simak videonya oke teman-teman kalau kalian pernah menemukan sebuah channel yang isi videonya tiba-tiba saja muncul iklan padahal terlihat jelas subscribernya mungkin belum sampai 1000 atau seperti yang kalian tahu bahwa channel tersebut belum mencapai syarat monetisasi tetapi kalian sudah melihat iklan pada video tersebut nah disini ada dua kemungkinan kenapa hal itu bisa terjadi kemungkinan yang pertama adalah disini bunda mencoba mencari tahu dengan bantuan youtube kenapa sebuah iklan itu bisa muncul pada channel yang belum dimonetisasi jadi ini bunda pake handphone ya bunda liatin layarnya apakah bisa muncul iklan pada channel yang belum monetize? jawabannya yang direkomendasikan adalah disini pertanyaannya saya pernah melihat salah satu channel kecil yang sudah muncul iklan tetapi channelnya belum dimonetize nah jawabannya mungkin saja channel tersebut terkena claim konten jadi terkena copyright ya yang paling sering itu biasanya ada musik atau bisa jadi re-upload dari video channel tertentu yang sudah dimonetize dan terkena hak cipta jadi dengan kasus seperti ini bisa saja ketika video tersebut diputar lagi maka akan muncul iklan tetapi pendapatan yang muncul dari iklan tersebut akan masuk ke sangkunya konten aslinya gitu ya jadi bukan masuk di konten yang sudah mengupload ulang video tersebut jadi buat disini teman-teman youtuber pemula harap hati-hati terhadap hak cipta jadi kalaupun tiba-tiba saja konten kita itu ada iklannya padahal belum dimonetize jangan senang dulu ya bisa saja konten kita itu terkena hak cipta gitu jadi percuma ada iklannya tapi penghasilannya kita tidak dapat sama sekali itu adalah kemungkinan yang pertama kemudian disini bunda minta lagi bantuan ke youtube ya nanya kenapa iklan muncul padahal belum menetes nah disini ada beberapa dari youtube diberikan jawabannya nah jawaban yang paling menurut bunda artikelnya itu bunda baca disini ya saya bukan partner youtube mengapa saya melihat iklan di video saya nah disini jawabannya iklan dapat muncul di video yang anda upload meskipun anda belum memonetize video tersebut ya jika anda tidak memiliki semua hak yang diperlukan atas konten yang terkandung dalam video anda pemilik hak mungkin telah memilih untuk memasang iklan di video tersebut youtube juga dapat menempatkan iklan pada video di channel yang tidak tergabung dengan partner youtube jadi disini youtube memiliki hak penuh atas penempatan iklan pada konten-konten yang sudah dimonetize ataupun yang belum dimonetize ya jadi sebenarnya teman-teman penempatan iklan pada channel yang belum monetize ini kalau di luar sana terutama di Amerika itu sudah dilaksanakan ya sudah ada tetapi kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri itu jatuhnya nanti di pertengahan tahun 2021 ini jadi bertahap gitu gak langsung tapi bisa saja tiba-tiba kalian menemukan channel yang belum monetize tetapi iklannya sudah muncul kalau kalian pernah menemukan yang seperti ini komen di bawah ya oke bunda lanjutkan nah disini pelajari lebih lanjut di blog kami nah disini bunda klik ya jadi jawaban langsung dari youtube seperti ini kami memperbarui persyaratan layanan kami secara berkala untuk memastikannya jelas mudah dipahami dan memenuhi kebutuhan mitra pengiklan dan pemirsa kami mulai hari ini kami meluncurkan persyaratan layanan yang diperbarui di Amerika Serikat persyaratan baru ini akan berlaku di negara-negara luar Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2021 jadi seperti yang sudah bunda katakan tadi ya jadi nanti bisa saja di pertengahan tahun ini kalian akan menemukan iklan-iklan yang muncul pada konten-konten yang belum dimonetize pertama persyaratan layanan kami sudah secara tegas menyatakan bahwa anda tidak diizinkan untuk mengumpulkan atau mengambil informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang ya nah jadi kemudian kecuali diizinkan oleh orang itu jadi kalian gak boleh re-upload gak boleh kena akcipta seperti itu ini selalu termasuk data pengenalan wajah dan dengan persyaratan layanan yang diperbarui hari ini kami memperjelasannya secara eksklusif yang kedua iklan sekarang dapat muncul di video dari saluran yang tidak ada di program mitra youtube YPP YPP itu youtube program partner ya dan kami akan mulai menempatkan iklan secara bertahap di video yang aman bagi merek ini adalah bagian dari investasi berkelanjutan kami dalam solusi baru seperti iklan umpan beranda yang membantu pengiklan secara bertanggung jawab memanfaatkan youtube secara penuh untuk terhubung dengan pemirsa dan mengembangkan bisnis mereka pengiklan akan terus memiliki akses penuh ke kontrol mengembangkan bisnis mereka nah jadi sebenarnya intinya kalau dari sini youtube tuh bebas-bebas aja ya menempatkan iklan pada video kita karena pada dasarnya kita yang pakai aplikasinya gitu jadi saran dari bunda untuk tahun ini buat kawan-kawan yang belum dimonetize segeralah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya supaya nanti kalau misalnya ada iklan yang muncul di video kalian pun kalian bisa mendapatkan penghasilan gitu ya jadi gak sia-sia gitu kalau ditanya merugikan ya pasti tapi sekali lagi ini adalah hak dari youtube sendiri untuk menentukannya lanjut ya pengiklan akan terus memiliki akses penuh ke kontrol kesesuaian merek kami selama 3 tahun terakhir kami meningkatkan kemampuan kami untuk mengidentifikasi penempatan yang sesuai untuk pengiklan sebagai sebagian dengan bekerja sama dengan mitra periklanan dan organisasi industri kami karena saluran ini tidak ada di YPP youtube program partner ya artinya belum dimonetize tidak ada bagi hasil kreator artinya kalian gak dapat penghasilan tetapi kreator tetap dapat mendaftar ke YPP youtube program partner setelah memenuhi kriteria kelayakan yang tetap sama yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tajam terakhir untuk membuat konten AS di YPP persyaratan kami yang diperbarui menyatakan bahwa pembayaran pendapatan apapun dari youtube sekarang akan diperlakukan sebagai royalty dari perspektif pajak AS ingatnya yang pajak AS yang pernah bunda bahas sebelumnya dan bahwa google akan memotong pajak dari pembayaran ini jika diwajibkan oleh hukum pembuat konten AS umumnya tidak akan terpengaruh oleh pemotongan pajak ini selama mereka memberikan dokumentasi pajak yang valid di Epson kalau kalian sudah mengisi pajak Amerika di Epson jadi amankan aja ya untuk kreator di luar AS kami akan memberikan detail selengkapnya pada tahun 2021 saat persyaratan tersebut tersedia di negaranya jadi kemarin tentang pajak Amerika yang berkaitan dengan berapa potongannya sudah pernah bunda bahas di video bunda sebelumnya ya nah jadi intinya disini buat teman-teman youtuber pemula konten kreator yang belum biomonetis ayo deh cepat-cepat di tahun 2021 ini untuk segera mencapai syarat monetisasi supaya channel kalian ketika nanti youtube menempatkan iklan pada salah satu konten kalian kalian bisa dapatkan juga penghasilannya oke teman-teman semoga sharing-sharing bunda selalu bermanfaat buat kalian semua sampai sini dulu ya tunggu video-video bunda berikutnya bunda akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax